Hebok banget ya pada ngumpulnya, pada teriak-teriakan, cuma begitu lah tadi saat aku tuh pada gila. Hai hai, selamat datang di channel Hiburan Populer. Kontes Dangdut Indonesia, KDI, musim 1 tahun 2004 adalah pelopor ajang kontes dangdut terbesar di tanah air. Sebagian besar dari 14 kontes tanya masih eksis mendeditasikan dirinya sebagai entertainer dangdut. Belasan tahun berlalu, pada Juli 2020, sebagian dari mereka sempat reunian melepas kangen. Yuk cari tahu kabar terkini mereka pada konten, kabar terkini kontes dangdut di season 1 setelah 18 tahun berlalu. Siti Rahmawati Adik dari pedangdut Cici Paramida ini adalah jawara pertama KDI. Setelah belasan tahun berlalu, ia vakum dari jagad dangdut. Siti kini menetap di Turki setelah bersuamikan orang sana. Ia pun kini fokus mengurus suami dan buah hati. Penampilannya pun kini semakin cantik dan elegan. Nasar Sungkar Meski hanya menjadi runner-up, Nasar KDI bisa dibilang pedangdut tersukses dan terbesar yang melahir dari ajang pencarian dekat ini. Ia tak hanya merilis karya hit, namun juga menjadi presenter, juri, bintang iklan, hingga berbisnis. Duda dari Musdaliko berjuluk King Nasar ini kini terlihat makin berisi dan neces dengan aksi tanggungnya yang selalu ekstravagansa. Safaruddin Pasca meraih juara ketiga, Safar KDI meraih popularitas berkat lagu seratus kali. Meski kini tak eksis lagi di layar kaca, dia masih terus bernyanyi dari panggung ke panggung di kampung halamannya di Makassar. Juga kerap meng-cover lagu hit di channel Youtube miliknya. Bersama istrinya, ia juga membuka usaha kuliner. Penampilan Safar kini makin bersahaja dengan comet kebal didagu. Masuk dalam empat besar dan menjadi kontes tan favorit, Aan KDI memiliki kesibukan merilis album, show di televisi, tur ke daerah, dan menjadi vokalis band. Kini Aan yang telah berkeluarga, masih aktif bernyanyi dengan mendapat job undangan manggung. Sesekali, ia tampil di layar kaca dan meng-cover lagu dangdut populer. Dalam salah satu penampilannya, ia tampil makin gaya dengan rambut yang dicat. Srea Maya Maya Sari Tanjung atau Maya KDI menjadi pemenang kelima yang pernah berkolaborasi dengan Raja Dangdut Roma, Irama. Hingga kini ia terus aktif berkarya di jenre musik dangdut, melayu, india, serta lagu rohani. Ibu satu anak ini makin terlihat cantik saja dan telah merilis belasan single. Aktifitas terkininya bisa kamu lihat di channel Youtube yang diasumnya Srea Maya Official. Armet Kartika Chandra Armet KDI yang menunggu senam besar disebut-sebut sebagai kontestan paling tampan. Hingga kini pelantun lagu di balik cadar biru itu masih terlihat menawan dan fokus dengan keluarga kecilnya. Meski begitu, ia masih sesekali manggung dan tampil di acara televisi. Selfie Nafila Berada di tujuh besar, ia satu dari sedikit pengkolan KDI musim pertama yang masih eksis berkarir di ibu kota. Mantan istri rapper legendaris Iwake ini lebih memilih fokus sebagai aktris dengan mendukung sejumlah film seperti Susah Sinyal dan Tetralogyo Isden. Ia juga membuka bisnis makanan online dan busana muslim di akun Instagramnya. Penampilan selfie kini makin trendy dan cetar membahana. Eva Puka Eva KDI adalah salah satu kontestan asal kediri yang teristipal merilis karya secara rutin. Hipnotis Cinta, Putuskan Saja Pacarmu dan Montreux Rezno adalah beberapa single hitsnya. Eva yang selalu tampil memikat ini juga kerap tampil di acara televisi. Selain jadi kedandut, ia juga berbisnis dengan menggeluti usaha multilevel marketing dan sudah menempati level diamond leader. Idil Fikri Usai Tenor sebagai salah satu kontestan berwajah tampan yang digemari fans, kabar Idil KDI memang jarang lagi terdengar. Tapi ia masih aktif bernyanyi dari panggung ke panggung. Kalau kamu kangen dengan sosoknya, ia masih aktif kok di akun Instagram dan aktif mengasuh channel Youtubenya. Jijak ketampanan ideal masih terlihat dan dengan tampilannya yang makin berisi. Ika Indriya Sari Menggeluti dunia dangdut sejak kelas 5 SD, kesuksesan Ika KDI terus berlanjut usai masuk 10 besar dan merilis single tanyakan pada bulan. Istri dari mantan pesepak bola nasional Samsul Hairuddin ini sekarang masih aktif bernyanyi dari panggung ke panggung di Makassar dengan membawakan variasi lagu dangdut dan lagu daerah. Penampilan Ika pun tak berubah, ia masih cantik seperti dulu. Eni Rosita Sebelas besar kontestan kadengi asal Yogyakarta ini dikenal dengan citranya yang seksi dan belakangan ia kembali terekspos dengan nama panggung Eni Sumsum setelah menjadi pemenang ajang F mencari bakat di tahun 2018. Sejak memenangi ajang tersebut, Eni Sumsum pun kian intens tampil bersama para artis papan atas seperti Saskia Gotik, Ayu Ting Ting, dan lain-lain. Tak hanya melawak, ia pun masih bernyanyi di panggung dengan penampilan yang selalu menggoda. Narenra Narmanto Selain Armaid dan Aidil, kontestan lain berwajah tampan adalah Narenra. Meski menjadi peserta pertama yang tereliminasi, ia juga cukup populer dan terus eksis dari panggung ke panggung. Sayangnya umur Narenra tak panjang. Ia tutup usia pada Oktober 2016 setelah mengidap menimitis. Nah guys, itu tadi kabar 12 kontestan KDI musim pertama setelah 18 tahun berlalu. Dua kontestan lainnya, Yanni Rivana dan Razmi, kurang terdengar kabarnya hingga kini. Jika kalian punya informasi tentang keduanya, boleh ya berbagi di kolom komentar. Sekalian klik like dan share video ini. Thanks and bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!